Pertimbangan pertama, ke-6 daerah tersebut sudah zona hijau. Kedua, secara protokol kesehatan sekolah-sekolahnya sudah siap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga, persetujuan dari wali muridnya, orang tua, itu sudah didapatkan di atas 90 persen, yaitu duit. Keempat, bahwa pertimbangan-pertimbangan secara ketika ini melalui... Pertimbangan pertama, ke-6 daerah tersebut sudah siap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dari data yang ada untuk tingkat anak-anak yang terpapar, karena memukul orang tua, kecuali satu, karena tidak akan ada untuk pendidikan orang informal ya. Tapi sekali lagi, toilet yang bersih tidak akan ada gunanya tanpa air, tanpa ada air bersih. Jadi, alhamdulillah hari ini kelanjutan rapat tentang proses pembelajaran di lingkungan dinas pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Karimun telah kita finalisasikan bahwa ada di enam kecamatan itu, sekolah-sekolah di bawah naungan dinas pendidikan ada 140. Mulai dari tingkat pendidikan non-formal, pendidikan PAUD, TK, sampai ke tingkat SMP. Kemudian, sekolah yang di bawah naungan kementerian agama, yaitu Ibtidaiyah dan Sanawiyah di enam kecamatan ada 12. Kemudian, sekolah SLTA di enam kecamatan zona hijau di bawah koordinator tingkat SLTA, kemudian provinsi itu ada tujuh. Kemudian, untuk TPK, kita ada 139. Ya, hari ini sudah kita putuskan tanggal 11 akan dapat dilaksanakan proses pembelajaran dengan pertimbangan pertama. Kenam daerah tersebut sudah zona hijau. Kedua, secara protokol kesehatan, sekolah-sekolahnya sudah siap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga, persetujuan dari wali muridnya, orang tua, itu sudah didapatkan di atas 90 persen, yaitu Ibtidai. Keempat, bahwa pertimbangan-pertimbangan cara tiga ini melalui rapat tim gugus tugas COVID tingkat kecamatan, kabupaten, sudah merekomendasikan untuk dapat dibuka. Yang kelima, tentunya proses pembelajaran ini akan ditinjau setiap minggu. Di evaluasi setiap minggu, apabila ada terjadi di wilayah terbuk terkonfirmasi, itu akan diambil langkah untuk kembali kita tutup. Ya, dan yang terakhir, kita berharap komitmen bersama berdasarkan raturan menteri empat, ya. Raturan menteri bersama menteri yang empat ini, ini benar-benar dapat diikuti. Dan perannya tidak lagi semua di pemerintah, peran orang tua murid, peran dari masyarakat, ini sangat kita harapkan terhadap disiplin protokol kesehatan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu sistem atau teknisnya, Pak? Pelaksana teknisnya sekolah itu kita serahkan ke dinas pendidikan, tetapi yang jelas sekolah akan sistemnya bergantian. On off, hari ini belajar, sekian orang, besok dia istirahat, besoknya lagi belajar, begitu terusnya. Karena tidak boleh seluruhnya di fullkan lokal itu, separuh-separuh. Kemudian jam belajarnya juga dipersingkat, itu sekitar 4 jam. Yang paling penting, mereka bisa diantar jemput atau dinyatakan betul-betul aman oleh orang tua untuk anaknya sekolah. Yang paling penting juga di sekolah tidak ada jajanan, tidak ada yang namanya keluar bermain, olahraga, dan sebagainya. Maksudnya semua berada di kelas, kantin sekolah tidak dibenarkan dibuka. Jadi inilah protokol kesehatan yang akan kita terapkan dan proses pembelajarannya akan kita laksanakan di tepat ini. Untuk harinya sendiri, Pak, di full 1, apa? Kemudian terangkan. Sampun yang terakhir, saran bisnis spektak, dan saran bisnis. Saya masih positif pada provose bila, kemarin ada penambahan. Di perusahaan Pak, warga Seng, warga 3, warga India. Jadi warga India yang sekarang ada, positif, warga 4, dan isolasi di perusahaan. Kemudian untuk zonasi memang belum ada perubahan. Namun ya, kita akan melihat zonasi setiap ada sedang-dikan. Lebih gampang kita memulainya di kita ke-1. Jadi, hitungannya dari sekitar tanah wabah atau tanah wabah yang bikin generasi baru. Kemudian, untuk babakan terkait dengan anak sekolah yang terpapar COVID-19. Sampai hari ini, di Kalimun ada 40 yang anak usia sekolah, usia 5-17 tahun yang positif COVID-19. Dan Alhamdulillah, seolah-olah memang tampak gejala. Memang untuk ketahui bahwa anak-anak ini gambaran secara nasional yang berdampak terhadap buruk, dampak buruk COVID-19, memang melakukannya tidak menunjukkan gejala yang sangat berbahaya. Artinya bahwa gambaran yang meninggal anak sekolah karena COVID-19 melakukannya sekali. Cuma, anak ini karena pembawa, misalnya dia sudah terkena positif COVID-19, dia pulang ke rumah, dia berkumpul dengan keluarga, keluarga ada komorbi, ini yang pasti akan kita takutkan. Dan mungkin kemarin sampaikan ke teman-teman medis juga, orang tua akan lebih stres kalau anaknya positif itu pasti. Artinya dari pandangan kami bahwa secara umum dari sisi kesehatan untuk anak sekolah ini tidak terlalu membahayakan, tapi sangat berisiko pada dia akan melakukan pada orang tua yang mempunyai risiko tinggi, seperti umur kita harusnya ada, sudah datang 60 tahun. Pergambaran bahwa 14 yang meninggal, ini rata rata, sebagian besar adalah memang umur di atas 60 tahun. Kemudian, Jadi, Yang masuk dalam data krisis, siap data pendidikan, terbati, dikatakan kemudiannya. Sudah berjalan, tetapi dikatakan sudah berjalan baik, ini adanya kami. Kemudian, Takut saya sampaikan oleh Pak Asisten, suatu Kepala Dinas Pendidikan, dari Kepala Dinas Pendidikan juga, orang tua, orang tua, orang tua, mengantar, saya sama tuju, sehingga mungkin mengindahkan juga kendaraan-kendaraan umum, seperti Oplet ini, karena pasti di dalam Oplet, sebut untuk kita pantau. Kemudian, harapan kami juga, kalau ada sekolah yang tidak bisa merampah, atau menanggar dengan kepentuan, untuk sementara waktu untuk, lebih tutup sementara untuk pembelajaran tata mukaannya. Demikian, Pak Pak. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, dan share.